Assalamu'alaikum Sobat Tani, Sobat Online semua, selamat siang ya ini jam 1an lebih, saya lagi di Greenhouse Robo Bening yang bagian tengah oke untuk kali ini sudah masuk di 54 HST ya yang mana perkembangannya seperti yang anda lihat, ini adalah tandon bagian selatan jadi ya aroma fusariumnya masih ada, jadi kayak gini, ini yang tandon selatannya Sobat sekarang kita lihat tandon yang tengah Sobat, kayak gini Sobat, ini sudah gak ketolong kayaknya puterullah kayak gini Sobat, ya mau gimana lagi ya, jadi tapi ini ada yang kuat loh Sobat pada kalau melihat, cuma gak ada buahnya Sobat, gak ada buahnya, yang ada buahnya yang hancur sudah seperti ini ya, daunya udah pada lembek kayak gini setelahnya atau mungkin efek puasa ya, ya gak tau lah, intinya ini 1 hari setelah pemberian hidrogen peroksida dalam artian ya sudah layu sih, cuma kita coba kasih hidrogen peroksida, gak tau semoga bisa kembali ya, kembali dalam arti setidaknya sehat lah, walaupun gak sehat-sehat banget tapi ini kayaknya ada yang lumayan Sobat ya, nah ini lumayan sehat ini ya semoga aja ya, bisa ke susul dalam arti masih nutut untuk disehatkan lah walaupun kenyataannya ya kayak gini, ya mau gimana lagi, ini ukurannya padahal sudah 1.3, 1.5 loh ya udah lumayan berat Sobat, ya mau gimana lagi ya, jadi kita kasih larutan hidrogen peroksida ya ini ya semoga aja bisa sembuh, jadi ini ya pentingnya sebuah mitigasi terkait kendala-kendala yang ada jadi awalnya ini, awalnya masuknya Fusarium ini, tandonya kerendem Sobat jadi malah 4 kali ya, rendaman pertama sama Mas Marsono langsung dikuras, dibersihkan tapi disitu siang sudah kelihatan layu ya besoknya, berarti gejala Fusarium sudah ada selang 2-3 hari, kerendem lagi hujannya beras, jadi airnya masuk lagi makanya buat Sobat Tani, Sobat Tulan semua, kalau membuat Greenhouse pastikan mitigasi terkait banjir yang ada di dalam Greenhouse perlu sangat-sangat diperhatikan kenapa? ya karena hidroponik ini tandonya di bawah ya Sob beda kalau kita nanem yang vertigasi biasa, yang tandonya di atas jadi masih aman, kalau ini ya mohon maaf, karena medianya pakai air dan air itu terkontaminasi nggak tahu ya, entah jamur, bakteri, ataupun zat-zat kimia yang bisa saja kebawa dari warga masuk ke dalam tandon, dampaknya ya luar biasa jadi tandon kedua, kayak gitu ini tandon ketiga Sob yang masih sehat, Alhamdulillah ini sudah mulai membaik jadi aslinya perlakunya sama Sob kita kasih trikudirma selang 3 hari atau sebelumnya kita kasih agreb ya agreb, setelah agreb jalan 2-3 hari kita kasih trikudirma selang trikudirma kerendem lagi kita kasih kasumin kasih kasumin kerendem lagi luar biasa pokoknya perjuangannya ini tapi ya Alhamdulillah lah seiring waktu berjalan jika ini nanti sampai panen ya Alhamdulillah kalau nggak sampai panen ya memang setidaknya kita sudah berusaha dan berdoa sementara mungkin itu yang bisa saya informasikan ya Sob terkait perkembangan untuk hari ini 54 DST Jumat tanggal 5 April 2024 oke, terima kasih atas waktunya jangan lupa like, ya mau subscribe, ya mau komen silahkan sekali lagi terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya